Itu kan sekaligus melegitimasi Bahwa apa yang dilakukan oleh Laskar Itu mungkin suci Sehingga kemudian ketika wafatnya pun adalah syahid Dan bukti bahwa syahidnya itu bersama Rasul Sesudah mati Kan gitu Seberani itu gitu loh Mimpi berjumpa dengan Nabi Demi Allah, demi Rasulullah Tapi nyatanya, niatnya untuk menghibur katanya Kurang ajar itu Satu persennya baru masalah agama itu pun dibubuhi dengan narasi kebencian Itu kurang ajar Dia sudah tidak kemudian menjadi posisi usta di sana Tapi politikus Kalaupun narasinya tentang agama Jangan-jangan wahyu yang turunnya bukan dari ilahi Tapi dari syatani Maka kita harus kemudian lebih waspada Kepada orang-orang yang selalu mengklaim Atas nama Allah, atas nama Rasul Atas nama umat, atas nama agama, atas nama ini Penahal, atas nama kepentingan Jujur-jujur saja anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah Amma ba'd Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah Dan diridui oleh Allah SWT Sobat-sobat sekalian Tadi ya Itu Haikal Hasan Itu dipanggil untuk Dimintai keterangan Yang kedua kalinya Kalau tidak salah Oleh Folda Metro Jaya Terkait mimpinya Dan ternyata Sangat kaget ya juga Ketika alasan Dia bertemu dengan Nabi di mimpinya Itu semata-mata Untuk menghibur Keluarga korban Saya gak tau Yang ngerekam Orang saya gak pernah nyebarin ke mana-mana Kan saya lagi ngehibur Sekarang gini deh Ada orang Meninggal karena kecelakaan Boleh gak kita hibur Udah Jangan nangis Gitu kan Mudah-mudahan Anak lo masuk sorga Ya gitu doang Menghiburnya dengan yang Akan didatangi Ah itu yang bilang Bukan an yang bilang Terus apa lagi Apa lagi Apa lagi Bukan pernyataan Menghibur orang Memotivasi Supaya orangnya Udah jangan nangis Sudah ya stop 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 Jangan nangis Gitu lah Biasa aja Gak tau siapa Gak tau siapa yang nyebar Bang Abang kan disini Sebagai terlapor ya Mungkin abang ada pembelaan Ini cuma klarifikasi Abis ini buku pulang Asik-asik aja Gak ada Insyaallah selesai aja Masalahnya Masalahnya Dia mimpi bertemu Rasul Sampai mengatakan Demi Allah Sampai mengatakan Demi Rasulullah Saya bertemu Dengan Nabi Di mimpi Bahwa Keenam korban Itu sedang bersama-sama Nabi Dia berbohong Atas nama Allah Dia berbohong Atas nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apakah boleh Saya nanya nih Kepada siapapun Kemudian yang nonton ini Apakah boleh Orang Dengan tujuan menghibur Berbohong Atas nama Allah Dan Rasulullah Boleh gak sih Kira-kira boleh Atau tidak Kadang-kadang Saya juga aneh Kalau kemarin Saya kemudian Membuat narasi Karena saya pun Sepakat terhadap Ucapan Gusahal itu Ya dia berdusta Atas nama Nabi Di kolom komentar saya Masih banyak sekali Yang percaya Bahwa Haikal Hasan Itu benar-benar mimpi Bertemu dengan Nabi Kemarin kan saya Hanya kemudian Menerka-nerka Melihat dari Kasar lah ya Dari pandangan kasar Masa iya Orang bertemu dengan Nabi Ini mimpi Itu secara Tidak punya moral Dan etik Dikemukakan ke publik Tanpa benar-benar Diverifikasi mungkin Nabi atau bukan Apalagi di kejadian Yang bisa kemudian Melegitimasi Kalau Apa yang dilakukan oleh Enam Laskar Itu Salah Itu kan sekaligus Melegitimasi Bahwa apa yang dilakukan oleh Laskar Itu mungkin Suci Sehingga kemudian Ketika wafatnya pun Adalah syahid Dan bukti Bahwa syahidnya itu Bersama rosul Sesudah mati Kan gitu Untuk melegitimasi Sehingga mungkin Untuk mempengaruhi publik Bahwa Silahkan anda Mati Membela Pimpinan besarnya Kan gitu Tapi kan lantas orang itu Bukan hanya sekedar orang bodoh Di media sosial Oke mungkin ada Satu dua orang Yang percaya Terhadap ucapan anda Haikal Hasan Orang-orang yang punya akal Dan pikiran Tentu akan Menfilter itu semua Eh Tentu akan Menfilter itu semua Kemarin Masih baru Pernyataan Ustadz Dan Mulsoman Itu lumayan viral Bahwa dirinya Tidak akan ikut campur Dan tidak pernah Berbicara tentang politik Tidak menentukan sikap Untuk memilih A atau B Gitu Tapi tersebar Di jagad media sosial Bahwa Ustadz Abel Sobat Pernah mendukung Salah satu calon Dan diutarakan Dibicarakan namanya Dikampanyakan agar memilih Meskipun Pilihannya kalah Gitu loh Jadi kita kemudian Harus bisa membedakan Kalau Ada orang Yang berbicara Katakanlah Pangkat Kiai Dia berbicara Apa pembicaranya ini Eh Apa pembicaranya ini Apakah berbicara agama Ataukah berbicara politik Ataukah berbicara apa Kalau berbicara agama Kita ambil Sebagai upaya Kita menjadi hidupnya baik Perilakunya baik Ucapannya baik Di akhirat Kelak Mendapatkan syurga Kan gitu Tapi kalau ada ulama Atau ustad Yang kemudian Berbicara politik Filter dulu dong Gitu loh Saya pengen-pengennya itu Kepada publik itu Kemudian publik paham Siapa ustad Yang berbicara agama Mana ustad Yang berbicara agama Mana ustad Yang berbicara politik Kan gitu Yang minimal kan Kalau misal ustad Berbicara agama Kalau di sesi Cerama Ini ya Satu jam Teramah misal ya 80 atau 99,9% Itu berbicara agama Oke 99,9% Berbicara agama Berbicara bagaimana Kita supaya menjadi baik Di dunia Sarang di akhirat Kan gitu Satu persennya Kalau ada kepentingan Monggo silahkan sisipkan Tapi kalau misal 99,9% Ini dibicara Masalah kemudian Politik Satu persennya Baru masalah agama Itu pun dibubuhi Dengan narasi kebencian Itu kurang ajar Dia sudah tidak kemudian Menjadi posisi ustad Di sana Tapi politikus Nah kita harus Paham Di sini Khususnya publik ya Khususnya publiknya Publiknya Kita hanya sebagai netizen Ini harus serdas Memilih dan menentukan sikap Oh iya Dia ulama nih Sedang berbicara agama Oke Akal pikiran kita Menjadi tantram Hati kita menjadi baik Kan gitu Laku kita menjadi baik Bukan kemudian Ketika kita mendengarkan Satu ceramah Kemudian otak menjadi mendidih Hati menjadi mendidih Itu bisa dipertanyakan Bener gak ngomong agama tuh Kan gitu Bener gak ngomong agama Kalau agama Tentu akan membuat Pikiran baik Tentram hati juga nyaman Kan gitu Kalau kemudian Diterimanya malah Emosi mendidih Pikiran mendidih Hati mendidih Dipertanyakan tuh Kalaupun narasinya Tentang agama Jangan-jangan Wahyu yang turunnya Bukan dari ilahi Tapi dari syatani Sebel saya Segampang itu Saya ngalor ngidur panjang ya Kesana kemari Biar poinnya kemudian menangkap Hai kalasan Allah Akbar Coba 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 Kok Kok Apa namanya ya Seberani itu gitu loh Mimpi berjumpa dengan Nabi Demi Allah Demi Rasulullah Tapi nyatanya Niatnya untuk menghibur Katanya Kurang ajar itu Terbukti sekarang Siapa sebetulnya I kalasan Ya Setelah ada yang melaporkan Karena Karena berbahaya loh Ya Berbahaya Terhadap Kemudian legitimasi Pada akhirnya ya Legitimasi kebenaran Yang mungkin Salah Karena kan kemarin Bentrok antara Persi FPI dan Persi Polisi Bagaimana kalau faktanya Bahwa orang-orang Laskar itu Menyerang Faktanya Kan kita belum tahu Dan kalau Dan kalau seperti itu Maka kan Kemudian Menjadi legitimasi Dengan hadirnya Mimpi Haikal Hasan Bahwa penyerangan itu Seolah-olah Dibenarkan oleh Agama Dibenarkan oleh Islam Bahkan Nabi Muhammad Turun langsung Hadir di Mimpi Haikal Hasan Mengkandeng Kenam orang itu Itu kan Kalau memang Faktanya Versi Polisi yang Salah Nah ini karena Karena kedua versi ini Masih belum Bisa ditemukan Fakta kebenaran Yang sebetulnya Karena kita hanya Melihat-lihat di media sosial Maka untuk Membawa Nabi Bersumpah Atas Allah Dan Rasulullah Untuk Melegitimasi Kebenaran Yang dilakukan Oleh enam Laskar tersebut Itu menjadi Sangat keliru Dan orang Bisa meniru Karena Faktanya Juga mereka Digandeng langsung Oleh Rasul Ketika wapat Kan gitu Jadi jangan Keterlaluan Kalau ingin Melegitimasi Kebenaran Mereka Seperti itulah Memang Kebanyakan dari mereka Seperti itu Seenaknya Dengan tanpa beban Mengambil Nama Allah Dan Rasul Untuk Melegitimasi Tindakannya Itu Seenaknya Tanpa beban Ya mungkin Allah belum bersikap Mungkin Allah belum Menentukan Takdirnya Orang yang Selalu mengklaim Namanya akan Seperti apa Maka kita Harus kemudian Lebih waspada Kepada orang-orang Yang selalu Mengklaim Atas nama Allah Atas nama Rasul Atas nama umat Atas nama agama Atas nama ini Padahal Atas nama kepentingan Cucur saja Anda Jujur Biar Sparringnya jelas Di ruang mana Bisa sparring Kan Kalau agama Sudah Biarkan Di sini Kalau kepentingan Ini kan bisa Sparring Sparring Kebaikan Pas tabi kul khirat Kan gitu Berlomba-lomba Di dalam kebaikan Saya bisa membuat Hal yang lebih baik Daripada Anda Semuanya kan Pada akhirnya Berlomba-lomba Bagaimana Menonjolkan Sikap kebaikan Kepada umat Nanti umat Yang memilih Sikap politiknya Kan seperti apa Debatnya Di bawah Bukan langsung Mengklaim Allah dan Rasulnya Dibawa oleh Kepada Kepada kepentingan Politik Padahalnya Amuracat Dan Senaknya Ngomong pada Akhirnya Sang gunah Nah Terbukti Haikal Hasan Seperti itu Niatnya Menghibur Sudah dilaporkan itu Coba kalau tidak Dilaporkan Mungkin Sampai hari ini Dia mengklaim Bahwa apa yang Kemudian Dia lakukan Dia ucapkan Itu benar Bermimpi dengan Rasul Kalau tidak dipanggil Ya kalau dipanggil Kan bingung juga Dia mau Terjad kasus Hukum Maka di Ungkapkan Sejujur-jujurnya Bahwa mimpinya itu Untuk menghibur Cukup jelas lah Dia itu Dan golongannya Seperti apa Ya Untuk Jelas lah Jelas Udah tidak Perlu diterangkan Panjang lebar Jelas udah Mereka Dia dan golongannya Seperti apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gunakan pikiran Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh